Hang Lui Bun Jilid 21 Menurut cerita Jian Li Tok Heng, bukan saja kungfu orang tua ini amat tinggi terutama kedua jari terunjuk dan tengahnya meyakinkan Kim Kong Chi, tiada benda keras apapun di dunia ini yang mampu menahan tonjokannya, apalagi badan manusia sekali tuding daging bolong tulang remut bukan saja lihai juga berbisa dan jahat. Dengan adanya keributan ini seluruh jago-jago yang berada di Italia yang perkampungan lantas dikerahkan, semua pelosok dijaga ketat, dengan sabar mereka menunggu penyatron itu masuk perangkap. Sementara Kim Tong Chi bersama rombongannya hilir mudik menggeledah sana periksa sini, suasana menjadi amat tegang. Nok Yam Ping tahu kalau urusan berkelanjutan begini juga akhirnya tidak menguntungkan dirinya, maka timbul hasretnya kalau tidak berani masuk sarang harimau mana dapat menangkap anak harimau, tampak sekali berkelebat dia melejit ke depan terus melorot turun betai tembok setangkas kucing dia menerobos masuk ke sebelah dalam. Setelah melewati sebuah lorong, di depan adalah lima deret kamar berbentuk kotak. Kamar di tengah terbuka pintunya, suara gerokan orang tidur pulas terdengar nyata, maka seorang berkata, Lilo Su, kau terlalu banyak minum arak hingga mabuk. Cong Tong Chu sudah berpesan malam ini kita harus lebih waspada, jikalau musuh menyelingap kemari, celaka bila barang-barang berharga milih Hong Lu Bun yang tersimpan di sini tercuri orang, jiwa ragamu belum setimpal untuk menebus dosa besar ini. Hayolah bangun, setelah larut malam boleh kau tidur lagi, diam-diam Lok Yam Ting girang, agaknya dirinya bakal ketipan rejeki, tanpa ayal segera dia menerobos masuk kamar. Seorang lelaki kekar berperawakan pendek sedang. Duduk di depan meja, sebelah tangannya sibuk menggoncang tubuh kawannya yang menggeros di atas ranjang. Kamar ini gelap gulita, namun pandangan Lok Yam Ting seperti berada di tengah hari, tanpa mengeluarkan suara dia sudah tiba di dekat meja, agaknya lelaki pendek itu tahu ada sesuatu di dekatnya, lekas dia membalik badan, tahu-tahu bayangan putih berkelebat di depannya, kontan lengan kanannya lemas lunglai, seluruh tenaganya pun lenyap. Lok Yam Ting mementak lirik, lekas katakan, di mana barang, barang penting hanglui bun disimpan lalu jarinya meremas lebih kencang, karuan laki-laki pendek itu kesakitan, sahutnya dengan suara gemetar itulah berada di dalam almari, kontan Yam Ting menutup ihya top lemasnya, lalu merebahkannya di lantai. Dengan ketajaman kedua matanya Yam Ting lompat ke depan almari serta memukanya, dari dalam almari dia keluarkan berbagai tanda kebesaran dan benda-benda penting hanglui bun lainnya, semua dia masukkan ke dalam kantong bajunya, baru saja dia bergerak hendak mundur keluar pintu. Mendadak didengarnya suara jepretan keras. Sebuah papan besi baja telah anjlok menulup rapat pintu. Di saat melenggong, mendadak angin ribut menyambar dari sebelah depan, puluhan batang remgi sekaligus memberondong ke arahnya, semua senjata rahasia beracun ternyata didinding dipasangi alat-alat rahasia, jadi bukan sambitan manusia. Lepas kiam ping kerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang, pasang kuda-kuda mengendak pundak kedua lengan bajunya terayun ke depan, damparan angin kencang merontokkan semua senjata rahasia itu, suara gemerincing dari jatuhnya emgi itu terdengar ramai menyentuh lantai. Sekilas kiam ping periksa dinding kamar ini, ternyata empat penjuru terbuat dari papan baja, meski di tempat gelap ternyata kelihatan mengkilap. Meski sudah terkurung berada di tempat berbahaya sedikit pun lo kiam ping tidak gugup, tiba-tiba timbul akalnya, lekas dia melolos cuwile, kiam, pedang berat yang tumpul ini dia sodokan ke lubang dinding, dari mana tadi senjata rahasia melesat keluar. Cewile kiam adalah pedang sakti dari zaman dahulu, tajam yang luar biasa, mengiris besi seperti merajang sayur, maka terdengarlah suara kerikan tajam yang memekak telinga, pedang itu amblas sedalam setengah kaki begitu tenaga dikerahkan, sekali perelang ain tangan menggentak dan berputar, papan baja itu berhasil dipotongnya membundar selebar satu kaki setengah. Sekali kaki menutul, tubuhnya segera menerobos lubang meluncur keluar. Waktu itu dari empat penjuru beberapa bayangan orang memburu ke arah sini, demikian pula anjing-anjing ajak itu menyalak-nyalak buas. Kiam ping mendengus EJ, segera diakerahkan tenaga di ujung kaki mengembangkan linghai teolhoat, tubuhnya melesat tinggi belasan tombak, hanya beberapa kali mengganti gaya, tubuhnya sudah meluncur turun di luar sungai pelinjung perkampungan beberapa kali lompatan pula bayangannya lenyap dari pandangan mata. Kapan jago-jago Hem Tingklong itu pernah menyaksikan kepandayan sehebat itu, ginkang dapat dikembangkan dalam jarak jauh dengan gaya tubuh yang berganti pula, karuan semua berdiri melenggong hingga lupakan tugas yang harus dikerjakan, bila mereka menjerit kaget bayangan penyateron itu pun sudah lenyap. Dengan selamat Lok Yamping meninggalkan KWI Hun Cheng, sepanjang jalan dia tempuh dengan kecepatan kilat. Langsung pulang ke Tolintun. Waktu itu kokok ayam sudah bersahutan, hari menjelang terang tanah, dikala orang banyak menunggu gelisah, syukur Lok Yamping tanpa kurang suatu apapun, karuan mereka bersorak menyambutnya. Siau Hang pertama menyambut dengan riang, pingko, kenapa sampai sekarang mau pulang? Kita menunggu dengan rasa dak-dik-duk. Kalian harus maklum KWI Hun Cheng sekarang dijaga ketat, setiap langkah mungkin bisa menghadapi bahaya, jikalau bukan kebetulan, susah aku tulon tangan mencapai hasil, lalu Lok Yamping keluarkan buntalan kain kuning dari sakunya. Terbelik Matu Gin Juaibeng melihat barang-barang dalam buntalan itu, katanya dengan berlinang air mata, semua ini gara-gara aku yang tidak becus ini, sehingga Hang Lui Bun kita mengalami bencana yang memalukan ini, sekali ini aku bersumpah untuk menjaga musuh sebanyak mungkin, untuk melampiaskan sakit hati jatuhnya markas kita. Melihat betapa benci dan dendam Gin Juaibeng kepada musuh, Lekas Kiam Ping menghiburnya, setiap orang yang memusuhi Hang Lui Bun adalah musuh kita bersama. Yuhu Hoatka sudah berjuang gigih demi Hang Lui Bun kita, luka-lukamu juga baru sembuh, kesehatanmu belum sembuh seluruhnya, maka kau perlu hati-hati, bila tiba saatnya boleh kau membantai mereka sesuka hatimu, sejenak dia pandang seluruh hadirin lalu menambahkan, tenaga kita masih belum mencukupi untuk sementara belum boleh bergerak, menurut laporan yang diperoleh Natsum Bati Musuh, Gian Lilo Koko dan lain-lain, dalam dua hari ini pasti dapat menyusul sampai di sini. Sekarang sudah hampir terang tanah, Lekaslah kalian beristirahat mereka ters menunggu dengan sabar di tempat persembunyian hingga hari menjelang maghrib, seorang murid, yang ditugaskan juga di luar tampak berlari masuk dengan langkah gotoh, katanya sambil menjura kepada Loki Yamping, lapor Chiang Bun Jin di atas bukit seberang tampak beberapa titik bayangan, agaknya sedang berlaju ke arah sini, Lekas Lok Yamping timpin orang banyak keluar pintu kuil. Lekas sekali bayangan yang dimaksud sudah melesat makin dekat, semua ada enam orang, tiga orang di depan tampak bergerak enteng dan gesit, kelihatannya tak menggunakan banyak tenaga, yang terakhir ketinggi ala Npuluhan Tom Aka kelihatan kerahkan seluruh tenaga untuk menyusul orang-orang di sebelah depan. Lekas Lok Yamping lebih tajam dari orang banyak dari kejauhan dia sudah melihat rang yang terdepan adalah saudara tua Jian Li Tok Heng Jin Hao, lega hatinya, dengan riang segera dia njot tubuh melompat ke pucuk pohon, dari kejauhan dia sudah menggembor memaeng GG Il Nia. Lekas sekali Jian Li Tok Heng meluncur ke arah datangnya suara, begitu rombongan itu tiba di pinggir hutan Lok Yamping lompat turun sudah tentu bukan kepala ngirang hati mereka atas pertemuan ini, Lok Yamping ajak orang banyak masuk ke dalam kuil serta duduk berkeliling di atas lantai, mereka berunding kera menghadapi musuh, rapat itu memutuskan Lok Yamping bersama empat rekannya tetap tinggal di kuil ini menjaga Xiao Hong, yang lain malam ini ikut bergerak menyerbu KWI Hun Cheng. Kentongan kedua Lok Yamping bersama orang banyak mengikuti jalan yang kemarin dia tempuh menuju ke KWI Hun Cheng. Dalam jangka es emas akan air, sungai pelindung perkampungan sudah tampak di sebelah depan, waktu mereka tiba di bawah pohon besar tak jauh dari jembatan, perkampungan besar itu dalam suasana sepi gelap keheningan yang mencekam. Tengah meraka celingukan dan men selidik, mendadak tampak tiga bayangan orang laksana tupai segesit burung elang melesat lewat sungai terus lenyap di tempat gelap. Gini jitai berkibersuara dalam mulut, kata nyulirih, melihat gerak-gerik bayangan tadi kelihatannya adalah orang pihak kita, mungkinkah Toako sudah kembali KWI Hun Cheng juga merasa kenalkan bayangan itu, segera dia berpesan, tak usah peduli apa betul bayangan itu cohoat, tapi tak usah diragukan bahwa dia orang kita, setelah ketemu di sini lekas kita berpencar untuk menyambut mereka bertiga di dalam. Lokoko bersama Ye Uhu Hoat silakan masuk dari arah kiri berputar dari jalan kecil, maksudku untuk membingungkan musuh, namun maksudnya untuk menggenjat musuh dari dua arah. Sementara yang lain-lain tetap ikut Chai He, habis bicara dia mendahului melesat ke udara, langsung menyerang ke pintu gerbang perkampungan. Terdengar bentakan gusar beberapa orang, anak buah Hem Tingklong yang sembunyi di balik pohon, Dei Zemak rumput berlompatan keluar menghadang, pemimpinnya adalah seorang tua jubah panjang berwajah celurut, sambil tertawa kering dia berkata, kawanan tikus berani mengusik harimau, agaknya kalian ingin mengantar jiwadil Hem Tingklong, lekas sebut nama kalian, menyerah saja, hukumannya pasti ringan. Lok Hem Ting hanya mengejek hina, tanpa bersuara dia sambut orang-orang itu dengan pukulan kedua telapak tangannya, Hem Ting menyerang dengan gusar, maka dapat dibayangkan betapa dasyat tenaga pukulannya, lelaki jubah panjang berwajah celurut itu adalah salah satu tongcu dari Hem Tingklong. Ilmu silatnya tidak lemah tapi dibanding lo, Kiam Ping jelas terpaut amacauh melihat Kiam Ping masin muda, dia terlalu gegabah dan memandang rendah, apalagi Kiam Ping menyerang lebih dulu, baru saja dia angkat tangan, damparan tenaga pukulan lawan sudah menerpat tiba, kontan. Dada seperti ditumbuk benda berat, mulutnya setengah memekik, tahu-tahu tubuhnya sudah terlempar lima tombak, rubuh untuk tidak bangun lagi. Hayo serbu, Kiam Ping memberi aba-aba. Bayangan orang segera saling tubruk, jeritan demi jeritan, satu-satu orang Hem Tingklong dirobohkan dalam sekejap penjagaan di luar pintu gerbang telah disikat habis. Dari luar tampak cahaya lampu terang-benderang di italian perkampungan, sayup, sayup terdengar pula suara pertempuran Sengit Kiam Ping tahu, tiga orang yang mendahului masuk ke dalam sudah bergebrak dengan musuh. Beberapa kali lompatan dia sudah turun di depan pintu gerbang, kontan dia pukul dengan kedua telapak tangan. Belam daun pintu gerbang setebal beberapa dim itu telah dipukulnya bolong, sekali pukul lagi daun pintu pun semplak dan roboh ke dalam. Bagai air bah orang banyak segera menyerbu masuk. Tujuh orang kekar mendadak menerobos keluar menghadang, yang pimpin rombongan orang itu dua orang, seorang kakek berwajah bersih dan seorang hwesel genjut. Melihat yang memboboh pintu gerbang Ok Yamping, Tai Bok Itsyu menggerutu dalam hati, cepat juga kedatangan bocah ini, kekuatanku sekarang mungkin bukan lagi tandingannya, situasi amat mendesak, apapun aku tidak boleh mundur dari medan laga. Untung jumlah kita lebih banyak sedapat mungkin mengulur waktu, bila bantuan telah datang, segala persoalan pasti dapat dibereskan, segera di atar kekeh tawa, serunya, Long Chiang Bun, selamat bertemu, beruntung kau dapat meloloskan diri di Giyok Tong Go, hari ini kau antar jiwamu ke KWI Hun Cheng, mati hidupmu bakal ditentukan di izini. Sekali ini kau tidak terampun lagi, Metelok Yamping memandang langit sikapnya tak acuh dan menghina, katanya tersenyum, jago yang sudah keoh, submamu pernah lolos dari tanganku, masih berani tak kabur. Menjual lagak anjing kurap macam dirimu yang terima menjadi antek orang hari ini, takkan kuampuni jiwa, kontan dia gerakan kedua tangannya menepuk ke arah Taibok Itsyu. Betapa dasyat kekuatan tepukan Long Chiang Ping, Taibok Itsyu tidak berani menyambut dia, menyingkir lima langkah terus mengembangkan pukulan tangan, pertarungan sengit pun berlangsung. Kedua orang bergerak cepat, dalam sekejap sudah 20 jurus saling serang. Bocah gede siangwit tampil ke depan, bentaknya kepada hueslo gendut hot pun ho siang, kepala gundul, kulihat gaman di tanganmu cukup gede dan berat, tentu tenagamu amat besar, marilah kau layani pentunganku ini, buktikan tenaga siapa lebih besar tanpa menunggu jawaban pentung besarnya itu sudah mengempelang kepala gundul hoat pun ho siang. Sudah tentu kepala gundul bergelar hoat pun siangsu ini tidak menduga si gedep tikun ini tidak menghiraukan aturan kangung, datang-datang lantas menyerang, tengah melengak pentung lawan sudah mengempelang kepalanya, lekas dia angkat hangpian jan sebesar telur rangsah itu menangkis ke atas. Dua senjata berat beradu, terang kerasnya seperti gentaraksasa di palu godam, keduanya merasa pekak telinga, kembang api pun berpijar. Hoat pun siangsu mundur tiga langkah, kedua lengannya terasa pegal linung. Hatinya kaget bukan main, bocah gede ini ternyata memiliki tenaga raksasa. Si gede siangwi juga menyurut mundur setindak, sambil manggut dia memuji, bagus, hues lo gundul memang berisi, nah sambut lagi pentungku, pentung besar itu menderu pula dari atas, mengempelang kepala, senjata serangan pentung kali ini jauh lebih kuat dan keras. Tadi Hoat pun merasa dirugikan karena tanpa siaga harus menyambut serangan mendadak kini setelah ia tahu lawan bertenaga raksasa, dia tidak melawan secara keras, lekas dia berkelit minggir hingga samberan pentung lewat di depan mukanya. Segera diakembangkan siang mojan Hoat ajaran perguruannya dengan 64 jeurus serangan, langkah hanya pun tangkas berputar mengelilingi si gede dengan permainan pentungnya yang gencar, setiap peluang tidak disiasiakan untuk menyelinap sambil menyodok dan balas meyirampang. Jangan kira badannya gendut, ternyata ginkangnya cukup tinggi, gerak-geriknya gesit, permainan tongkat hoes lounya juga lincah. Maka kedua lawan setanding ini bertempur dengan seru. Taibok Itsyu yang menempur Lokyamping Tian merasa payah, pihak lawan masih ada 4 orang, sementara pihak sendiri kedatangan bala bantuan 12 orang, menurut perhitungan jumlah orang, pihaknya pasti akan menang, dasar culas dan banyak akalnya, dia tahu untuk mengakhir pertempuran hari ini, demi mencapai kemenangan, tak perlu dia hiraukan aturan kangau segala. Segera dia bersiul 3 kali memberi tanda kepada anak buahnya untuk terjun ke arna pertempuran, maka Capji Satsing dari Hampingklong segera angkat senjata melabrak musuh, 6 orang langsung meluruk ke arah Lokyamping. Berkepandaian tinggi besarnya Likyamping, keroyokan lawan tidak menjadikan diajari malah menambah kebenciannya, lebih banyak lawan meluruk kebetulan juga malah supaya musuh lebih banyak diganyang dan pertempuran lekas usai, dengan gelak tawa Kiyamping berkata, lebih banyak kalian datang lebih menguntungkan, supaya menyingkat waktu menghemat tenaga, lenyap perkataannya, pancaran cahaya bendarang pun menyilaukan, lihat Jit Kiam sudah dilolosnya keluar. Disertai bentakan menggeledek, tubuh Kiamping melambung ke udara, jurus Jit Lun Jutseng pun dilancarkan seketika orang banyak disilaukan oleh terbitnya bola matahari besar yang mencorong cemerlang, bergegas mereka berlompatan mundur, padahal Cap Ji Satsing dari Hamping Long memiliki kepandayan yang cukup tinggi, namun di bawah ancaman lihat Jit Kiam yang sakti, susah mereka terhindar dari renggutan emaut, disertai jeritan mengerikan dua orang roboh binasa. Kiamping kebacut benci setengah mati, maka gerakan tidak berhenti sampai di situ, di udara badannya berputar, sementara tangan kiri melancarkan J.U Ruslong Kiam Shinggan, badannya meluncur serong kembali semburan darah berceceran di atas tanah. Lok Yamping bergerak selincah naga menari di udara, tangan dan pedang bergerak bersama, di mana bayangannya menerjang, serangan mematikan pun menentukan jiwa para musuhnya, kembali jeritan-jeritan saling susul. Mimpi pun Taibok Itsyu tidak pernah sangka bahwa lawan mampu melancarkan serangan pedang dan pukulan telapak tangan bersama, perbauannya pun hebat luar biasa, susah dilawan apalagi ditahan, melihat anak buahnya berguguran, saking ngeri merasa merinding bulu kuduknya, untung dia masih yakin bala bantuan tangguh masih ada di belakang, meski harus pertaruhan jiwa raga juga dia akan bertahan mati-matian, sambil merawung gusar kedua telapak tangan menggenjot dan menjotos menam J.U Rus, sekuatnya berhasil dia membendung rangsakan gencar Okyamping. Padahal Okyamping juga ingin selekasnya membereskan pertempuran di sini untuk menerjang masuk ke lebih jauh, maka jurus kedua liat J.Tiam-Yam segera dikembangkan juga. Dua jeritan lagi, dua orang Hamping klong binasa. Sekilas diliatnya Tan Kiantai sedang bertempur dengan dua orang dari Cap Ji Set Sing, perlawanannya tampak makan tenaga, jelas kemampuannya memang tidak lebih hunggul dari kedua lawannya, gerak-geriknya sudah kelihatan lamban. Dengan mendelik gusar segera dan membentak, Tan Losu, jangan gelisah, Cai He, datang membantu, lenyap suaranya orangnya pun tiba, de-zahat badannya menukik di tengah udara berputar laksana damparan angin lesus, tampak sinar pedang berkelebat, kepala seorang terpenggal mencelat ke udara, satu jiwa telah ditamatkan lagi. Memangnya Tan Kiantai sudah merasa payah, mendengar seruan Lok Yamping seketika berkobar semangat tempurnya, sekuat tenaga segera dia balas menyerang dengan dekat maka posisinya kini jauh lebih mending. Dalam sekejap itu pula Lok Yamping telah mengerjakan pedangnya menghabisi jiwa seorang lawannya di saat dia hendak melabrak musuh lebih lanjut, mendadak dirasakan angin kencang menindih dari belakang dia tahu Taibok Itsyul menyergap dengan serangan dasyat sebat sekali dia berputar sambil melayangkan telapak tangan kiri, angin deras pun melanda. Setelah terjadi benturan keras kedua orang ini pun berkutat dengan sengit. Dalam pada itu, L.T. Chu Kim Kuan Yong sedang melancarkan Cui Hang Kiam Hoat, dengan ketangkasan gerak tubuhnya dia berputar dan berlompatan kian kemari membingungkan kedua lawan yang mengeroyoknya, rangsakan kedua lawan dilayani secara mantap dan santai, setiap serangan musuh dia patahkan dengan serangan balasan di sebelah pinggir. Ketilik Jiu juga sedang melawan seorang dari Capjit Satsing dengan kekuatan pukulannya yang hebat, setiap Jiu urus serangannya selalu diiprengi dengan bentakan mengguntur, secara langsung lawan dibuat gentar juga oleh suaranya. Sementara Chos Yang Hwe Ih Tiaulong sesuai nama julukannya, dia kembangkan ginkang terbang di atas rumput, tubuhnya bergerak bebas pergi datang berseliwaran di antara rangsakan telapak tangan musuh, ternyata lawan tidak mampu menyentuh Uung bajunya, lama-kelamaan merasa pusing dan kabur pandangan. Nuk Kang Kpwe Bak yang dilancarkan ke Lingsin Siengwi juga hampir selesai, namun lawannya yang berbadan gendut ternyata bergerak selincah kupu menari mengitari dirinya si gede yang dikata bodoh ini ternyata segera dapat merobah strategi perangnya, kini diarobaha permainan pentungnya dengan Liu Bun Hwe Ibu, itulah ilmu pentung yang mengutamakan gerak lincah dan enteng. Permainan pentung yang cepat mengatasi cepat ini ternyata membawa hasil dan bermanfaat besar bagi dirinya, hanya beberapa gebrak hoat pun Siansu sudah dicecernya. Kerepotan mau tak mau kepala gundul ini berpikir, badan segede dan berat ini, kasar seperti kerbau lagi, ternyata mampu melancarkan permainan tongkat setangkas dan lincah ini, sungguh aneh bin ajaib. 20 jurus kemudian, hoat pun sudah terdesak di bawah angin, tidak mampu balas menyerang pula. Mendadak Keling Sin Siengwi melancarkan jeurus cair bungok athun, mengudak mega menyikap kabut, pentungnya menyapu pinggang hoat pun Siansu, serangan ini bukan saja cepat, tak terduga juga telat. Padahal baru saja hoat pun meluputkan diri dari samberan berbahaya pentung lawan, sebelum dia sempat berputar dan menegakkan posisinya, angin kencang dari samberan pentung lawan sudah menindih tiba, lekas dia berusaha menjatuhkan tubuhnya ke arah kanan. Reaksinya boleh dikata cukup cepat dan secara reftek, namun gerakannya sudah terlambat, pentung besar Siengwi telah membentur lengan kirinya. Letak terdengar tulang lengan kirinya patah, saking kesakitan dia menjerit sejadi-jadinya, sambil kertak gigi lekas dia lempar dirinya mengikuti dorongan angin pentung keluar kalangan terus lari keluar perkampung. yang lucu adalah Keling Siengwi malah berdiri menjublek mengawasi punggung hoat pun yang mencawat ekor, sesaat kemudian baru dia tersentak sadar oleh gerung ain suara marah dua orang yang lagi berhantam tak jauh di sampingnya sambil menentang pentung besarnya segera dia menerjang masuk ke dalam perkampungan. Kini mari kita ikuti perjalanan Jianli Tok Heng bersama Gini Jai Beng yang disuruh menyerbu dari sayap kiri, setelah meninggalkan orang banyak mereka mengembangkan ginkang melompati sang aib pelindung kampung, lewat jalan kecil langsung mereka menuju ke bukit kecil yang berada di belakang perkampungan, ginkang mereka sama-sama tinggi, begitu dikembangkan, kecepatan lari mereka seperti anak panas seonteng asap mengambang. Dalam jangka setengah jam, mereka sudah tiba di hutan di belakang perkampungan. Di sini angin malam menghembus santer, sinar bintang-bintang di langit membuat keadaan remang-remang, menambah suasana seram. Ternyata penjagaan dalam hutan tidak seketat di bagian depan, di sini hanya dijaga lima orang, dua sedang mendengkur, tiga orang mondar mandir. Padahal Jianli Tok Heng dan Gini Jai Beng sudah menyelingap ke dalam hutan, jejak mereka ternyata tidak diketahui. Setelah saling memberi tanda kedua orang melompat bersama, empat tangan bekerja seperti berlomba, bayangan orang seperti bola mencelat terbang ke atas kecantol di atas pohon, di tengah jeritan ngeri darah pun munkrat kian kemari. Dalam sekejap lima jiwa telah dihabisi, demikian pula penjagaan selanjutnya dibereskan dengan mudah, kalau tidak melayang jiwanya pasti ditutup hiat sonia. Dengan tangkas kedua orang ini merebut jembatan gantung, baru saja mereka hendak melompat masuk kebalik tembok dari tempat gelap mendadak menerkam tiga bayangan hitam celakanya tiga bayangan besar menerkam bersama tanpa mengeluarkan suara, tahu-tahu sedah mengancam leher. Metu Gimi Jai Beng lebih tajam di tempat gelap begitu dekat dia sudah melihat yang menubruk datang adalah anjing ajak mongol yang buas, lekas dia berseru memberi peringatan, awas, anjing buas, jangan sampai mereka mendekat, Jianli Tok Heng segera menghentikan langkah siaga, begitu bayangan itu menubruk sejauh lima kaki, kontan dia sambut dengan pukulan kedua telapak tangan, beluk bayangan besar itu dipukulnya terpental balik delapan kaki terus bergulingan di tanah, tapi anjing ajak ini agaknya berkulit tebal, pukulan biasa ternyata tak mampu melukai, setelah bergulingan dua kali, mendadak meraung buas terus menerkam balik lagi, tubrukannya jauh lebih keras malah, agaknya gini Jai Beng lebih berpengalaman. Menahan anjing, dia menunggu begitu. Cakar anjing hampir mengenai tubuhnya, mendadak dia bertelit ke samping, berbareng dia menutul kaki, tubuhnya melejit lima kaki, begitu menggeliat pinggang kelima Jai Arinya terkembang terus menepuk ke batok kepala anjing itu. Anjing ajak yang diserangnya itu ternyata cukup cerdik, begitu terkamannya lupus, angin tekanan pun menindih kepala, lekas dia membalik badan menggelundung lima kaki. Sementara meminjam tepukan telapak tangannya itu, kembali ginje, Aye Beng melambung lebih tinggi, di mana kedua kakinya menyendal, tubuhnya menubruk ke arah anjing yang menggelundung. Kedua telapak tangannya ditepukan pula dengan tenaga lebih besar. Anjing ajak itu baru saja berdiri dan hendak membalik badan, tahu-tahu angin pukulan telah menindih kepalanya pula, untung dia cepat mengenjot kaki belakangnya hingga tubuhnya memberosot ke depan, serangan mematikan di kepalanya dapat dihindarkan, namun aurung punggung kaki depannya terkena pukulan telak, di tengah lolong suaranya, badannya ambruk tidak mampu berdiri lagi. Sementara itu Jianli Tokhen juga secanggerahkan seluruh kekuatannya memukul seekor anjing ajak lima kaki jauhnya, mendadak dari samping kanan, tubuhkan bayangan besar sederah sanak panah menyambar secara gopoh dia ayun sebelah tangannya menampar ke samping titik jikalau dia harus kerahkan tenaga melancarkan pukulan dasyat secara beruntun, betapapun tangguh luekangnya, jelas dia takkan mampu bertahan lama, setelah beruntun melancarkan 20 jurus pukulan, keringat sudah bercucuran, napas pun mulai memburu. Melihat keadaan kawannya, lekas Ginijai Beng melompat datang, langsung dia menerekam ke arah kanan mengincar seekor anjing ajak yang lain ternyata anjing ajak yang sabtu ini lebih cerdik, melihat Ginijai Beng lejit ke udara melesat ke arahnya, lekas dia mendekam di tanah tidak bergerak bola matanya mendelik liar. Gianli Tok Heng sempat ganti napas, rasa gemas merangsang hati, keki juga dia berhadapan dengan kawanan anjing buas ini, segera dia rogoh dua butir teratai besi. Bila anjing itu menubruk datang pula, kontan dia ayun tangan menimpukan biji teratai besi yang sudah dia siapkan, yang diincar adalah bola matanya. Mungkin karena jaraknya terlalu dekat, gerak grip anjing sebesar itu di udara kurang tangkas, tak mampu dia meluputkan diri, kedua bola matanya seketika terbidik buta, biji teratai besi itu malah amblas ke dalam lobang matanya. Terdengar anjing itu merawung kesakitan, badannya masih terus menubruk maju kedua cakarnya amblas ke dalam tanah, saking kesakitan cakarnya mengaruk dan mencakar membabi buta sehingga tanah berhamburan. Di saat kedua orang ini kerjasama mengganyang kawanan anjing ajak itulah, mendagak sebuah suitan keras kumandang dari arah pintu perkampungan maka munculah dua bayangan orang menukik turun di depan mereka. Yang datang ternyata Jong San Siang Hong, sebetulnya mereka meronda di belakang perkampungan, kebetulan mendengar pekek anjing kesakitan, maka mereka memburu datang. Jian Li Tok Heng sambut dengan gelak tawa, sahabat lama, dua kali kau lolos dari telapak tanganku, gagah juga malam ini karena kau dibantu oleh kawanan anjing ini, kembali dia sindir bebu yutan ini. Saking murka YU FNHWI bergelak tawa, serunya, makhluk keparat, jangan membual, malam ini jangan kau kirat tumbuh sayap dapat lolos dari tangan kita, selamat bertemu, selamat bertemu, itulah yang dinamakan orang hidup kemanapun bisa bertemu, sebentar boleh kau boyong seluruh kemampuan yang kau yakinkan selama sepuluh tahun ini, bisa terbuka matelohu jangan seperti yang terdahulu, hanya membersihkan telapak kaki terus ngacir lebih dulu, sebal aku jadinya. Nah kemarilah, waktunya masih pagi, supaya tidak terlambat kau mendaftarkan namamu kepada Raja Akhirat, kalau terlambat, aku akan ikut ke lalisah di dunia ini, F habis bicara segera pasang kuda-kuda membuat gaya siap menghadapi pertempuran seru. Walau lekangnya tangguh, biasa suka berkelakar, sifat humornya itu takkan lenyap meski menghadapi bahaya, tapi keadaan malam ini berbeda, kalau tidak berani masuk sarang harimau, bagaimana dapat merobohkan musuh yang dibantu anjing ajak buas, maka dia tidak berani gegabah. Khuatir Janli Tok Heng kecundang oleh kawanan anjing buas itu, lekas gini Jai Beng melompat datang di sampingnya, setelah membisiki beberapa patah kata, segera dia mundur kembali ke tempatnya. Toa Hong seperti mendadak teringat sesuatu, dengan nada sinis dia bertanya, mahluk tua, sebetulnya apa hubunganmu dengan Efong Luibun sampai Kasudi menjuar jiwa untuk mereka? Berani mencampuri urusan ini soal itu boleh nanti kau tanyakan kepada Raja Akhirat. Sekarang Lohu tidak sempat perang lidah dengan kau, karuan Jong San Sian Hlong mencak-mencak gusar seperti kebakaran jenggot. Tapi mereka tahu diri, dengan bekal kemampuan mereka sekarang pihak esel diri jelas tidak mampu mengalahkan kedua lawannya, untung anjing buas berada di samping bisa membantu dengan aba-abanya, betapapun tinggi kepandaian lawan yakin malam ini mereka takkan lolos dari lenggutan maut. Setelah menilai situasi dan gelagat lebih menguntungkan, maka mereka memperlihatkan sikap takabur, dengan suatu gerakan khusus mereka memberi tanda kepada anjing ajak disertai bentakan-bentakan aneh, kedua saudara itu pun ikut menerjang lempat telapak tangan menari, disertai S.A.M.B.R.an angin dingin mereka memecah diri menyerang kedua musuh. Tanpa berjanji janlitok heng dengin ia ye beng melompat tinggi ke udara, dua gulung tenaga angin pukulan lawan menyamber di bawah kaki mereka, dari atas mereka menukik balas menyerang dengan telapak tangan begitu meluncur turun badan berputar hingga di belakang kawanan anjing. Perayawakan anjing itu gede dan kekar, daya tuburkan mereka sungguh teramat kencang tapi untuk bergerak membalik ternyata agak lamban. Begitu kaki menyentuh bumi jianlitok heng dan gin jiai beng berlomba menarikan empat. Tangan mereka, dua jalur angin dasyat berpencar menerjang ke arah S.L.A.M.K.I.N. belakang anjing ajak. Walau anjing itu cukup cerdik meneruskan terjangannya ke depan, tapi begitu kedua kakinya harus memancal ke belakang, dikala tubuhnya hampir melenting ke depan itulah, kedua kaki belakangnya sudah terkena pukulan. Kerat tulang kaki belakang patah dan remuk saking, kesakitan anjing itu melengking keras, hanya kedua kaki depannya saja menggeruk tanah berusaha melarikan diri. Jong Ken Siang Hang tidak sempat menyelamatkan anjing itu, karuan neti mereka menyalah gusar, Rona F. mukanya pun semakin bengis dan seram. Sekali pukul berhasil merobohkan seekor anjing, berkobar semangat Yan L. Tok Heng dan Gin Ju A. Ye Beng, melihat mimik muka Siang Hong, sengaja dia bergeak tawa dan mengolok pula, Ye U. Chiang Kun sekarang berubah menjadi keroco yang tanpa daksa, memangnya kalian antek penjahat ini juga tidak akan mampu berbuat apa lagi. Hayolah, maju, biarlah utamatkan pula riwayat kalian kedua manusia ganas ini terkenal jahat dan culas, sekarang mereka kecundang dan dipermainkan oleh Jian Li Tok Heng, saking marah mereka hanya bisa melotot gusar tanpa bisa balas mencaci. Mendapat angin Jian Li Tok Heng ternyata tidak memberi ampun, kembali dia mencemoh dengan nada ibadah, Loh, kenapa? Sudah jari. Peduli takut atau tidak malam ini kalian tidak boleh diberi ampun lagi, sebelum habis bicara, dia sudah menyerang lebih dulu. Kedua tangannya menyerang dengan delapan bagian kekuatannya, begitu didorong ke muka, esek ulung angin kencang menerjang ke arah Toa Hong. Toa Hong Y. U. F. N. H. W. I. tahu bahwa lukang lawan bebu yutannya ini amat tangguh, melawan dengan kekerasan jelas dirinya tidak akan untung, namun diburu emosi, mendadak diserang pula, karena terdesak dengan kertak gigi. Dia balas memukul sekali. Dengan gusar dia memukul maka diakerahkan seluruh tenaganya, perbawanya memang mengejutkan da'ar, mereka tertolak mudur selangkah. Jian Li Tok Heng segera menghardik, lumayan, nah sambut pukulanku pula, kali ini diakerahkan setaker tenaganya. Tadi Toa Hong Y. U. In. H. W. I. sudah memukul dengan seluruh kekuatannya, kedua pihak mudur setapak melihat Jian Li Tok Heng tidak memperoleh keuntungan, hatinya amat girang, dia kira lewekang sendiri setanding dengan lawan, maka timbul keberaniannya, lekas dia himpun seluruh sisa kekuatannya menyongsong pukulan lawan D. N. A. N. Pukulan Telak. Tak nyana kali ini dia salah perhitungan, kerugian yang diderita lebih besar. Begitu pukulan kebacut dilontarkan, seketika dia merasa damparan tenaga lawan laksana gelombang samudera yang bergulung-belung, tahu gelagat jelek tak sempat lagi dia menyingkir atau berkelit. Begitu dua tenaga pukulan beradu, badannya terpental delapan kaki, kedua mati berkunang-kunang, darah di rongga dadanya juga bergolak, kaki lemas dan jatuh terduduk sambil tumpah darah, jelas luka-lukanya tidak ringan. Ji Hang melompat maju hendak menolong tapi gini Ji Tai Beng telah menjagatnya. Lewekang pein setingkat lebih rendah dari saudaranya, namun jiwanya lebih sempit, culas dan picik pula, melihat telapak tangan gunju A. Ye Beng mengeluarkan sinar perak mengkilap pukulannya juga keras, tak berani dia melawan dengan keras. Lekas dia mengegos minggir, mengembangkan kelincahan tubuhnya, selulup timbul di antara samberan angin pukulan lawan walau sudah terluka lewekang Toa Hang cukup tangguh, Lekas dia kerahkan tenaga dalamu untuk menahan luka-lukanya, di samping merogoh keluar dua biji pil lobat terus. Dikunyah, setelah itu dia duduk bersimpuh sama di. Hanya sekejap luka-lukanya berhasil disumbat hingga darah tidak mengalir terlalu banyak lekas sekali dia sudah berdiri, Jianli Tok Heng tidak memberi kesempatan pula, cepat dia menubruk maju dengan kedua tinjunnya menjotos. Toa Hang berkelit ke pinggir, kini dia pun mengembangkan kelincahan tubuhnya, dalam waktu singkat masih mampu dia bertahan. Kalau lawan dibiarkan bertarung secara berputar begini, kapan pertempuran akan berakhir, celaka kalau bala bantuan lawan datang, urusan tentu lebih sukar didereskan, berkerut alis gini je, ayyibeng, sekilas berhasil dia mendapat akal. Mendadak dia melejit ke udara setombak di tengah udara menekuk pinggang serta menukik turun, kedua lengan membundar ke kanan-kiri, laksana seekor burung Raja Wali, menerkam dari tengah udara. Aksi Ginci Taiibeng ternyata membuat teing tertegun karena lawan terapung di udara, maka kelincahan tubuhnya sukar dikembangkan. Melihat musuh menerkam dari udara, tenaga pukulannya pun mendesis kencang, lekas dia kembangkan pula kelincahan langkahnya untuk menyelamatkan diri. Di luar taunya keistimewaan kepandayan Ginci Aiibeng justru adalah ginkang, di tengah udara dia bisa bebas melancarkan pukulannya, apalagi gini Aksi yang adalah ilmu tunggal yang tiada taranya. Pukulan ini dapat dilontarkan hanya dengan sekali sedotan nafas yang dilandasi tenaga murni, jadi tidak usah ganti nafas mengerahkan tenaga pula, meminjam daya putaran tubuhnya itu tenaga pukulannya bisa dikembangkan secara beruntun karena itu dikala peing berhasil meluputkan diri dari hantaman pertama, Ginci Taiibeng meminjam tenaga tekanan ke bawah itu untuk mencelat-mumbul pula dengan putaran sekali lagi, begitulah secara beruntun dia melontarkan pukulannya dari udara. Maka terdengar Ji Hang menggerung. Pendek seperti sapi disembelih, badannya mencelat terbang tiga tombak. Untung dia pandai melihat keadaan, lompatannya ke depan sekaligus didorong tenaga pukulan lawan hingga luka-lukanya tidak begitu parah, begitu kaki menyentuh tanah sekalian dia menjejak bumi hingga tubuhnya melesat pula ke depan, hanya beberapa kali lompatan pula bayangannya sudah lenyap di telan gerombolan pohon. Ginju Taiibeng tidak menduga bahwa lawan melici itu, demi melarikan diri, saudara sendiri juga tidak dihiraukan, malah ngacir tanpa memberi tahu kepada saudaranya. Di kalada menyeringai hina dan geleng-geleng menghadapi perbuatan rendah Ji Hang yang tidak tahu malu ini. Mendadak didengarnya jeritan keras yang mengerikan dari arna pertarungan sebelah sana. Waktu dia menoleh kebetulan dilihatnya badan Toa Hang yang tinggi besar itu mencelat dua tombak jauhnya, darah menyembur dari mulutnya. Ternyata begitu Ginju Aiebeng hinggap di muka bumi, di sana Jianli Tok Heng juga mencelat ke udara. Gin Kangnya memang tidak lebih hunggul dibanding Ginji Taiibeng, namun mempunyai keistimewaannya sendiri pula. Tampak selincah naga diakembangkan kedua tangannya memukul beruntun dengan gencar. Memang sudah terluka, tenaga makin lemah, meski luka-luka sudah diobati dan darah tersumbat keluar, namun dalam keadaan kepetit lagi, gerak-geriknya sudah jauh lebih lamban dengan kertak gigi. Sekuatnya dia berhasil mengegus diri dari empat jeurus serangan lawan, namun punggungnya kembali termakan jotosan keras, hingga tubuhnya ambruk tak bangun lagi. Tanpa hiraukan korbannya Jianli Tok Heng memberi tanda ulapan tangan kepada Ginji Taiibeng terus melesat masuk ke dalam pintu di belakang perkampungan. Sementara itu, Liu Qiamping masih melabrak Taiibok Itsyu yang dibantu tiga jago Kosin Haemping Tiong dengan pedang dan permainan telapak tangannya, walau permainannya cukup kuat dan mantap tapi loh Sing Chiang Ho atau Taiibok Itsyu juga kepandayan tunggal yang sudah terkenal kelihayannya bila dikembangkan sampai puncaknya, perbawahnya juga amat mengejutkan mau tidak mau Liu Qiamping membatin, kalau jalan pertempuran bertahan begini saja, kapan berakhir, terpaksa harus melancarkan serangan total dengan jurus tunggal, kalau tidak perlu 200 jeurus baru, dia mampu merobohkan para lawannya. Keinginan timbul tenaga dalam pun serta merta dikerahkan, gaya pedang di tangan kanan menyontek, dia bergerak dengan jurus Sip yang seloh. Berbareng telapak tangan kiri merkempur lebih dasyat lagi dengan jurus Leong Jiao King Tian tampak sinar pedang berkelebat di seling telapak tangan yang berlapis-lapis, laksana hujan badai, keempat lawannya dirabu dan dilabraknya. Walau harus tumplek seluruh perhatian dan kerahkan segala kemampuan, sedikit banyak Tayebok Itsyu sudah merabah sampai di mana kehebatan permainan lihat Jip Kiam Hoat dan Willy Long Chiang Lok Yang Ping, karena itu sejak mula dia sudah waspada dan bersiaga. Setiap jeurus permainan diperhitungkan supaya tidak kebacut terperangkap oleh pancingan lawan melihat pancaran cahaya surya dari pedang lawan tampak lebih benderang menyilaukan metodi atau jurus kali ini jauh lebih dihampuh dari dua jurus terdahulu, sudah tentu dia tidak berani ayal, secepatnya dia mengegos sambil melompat mundur, syukur berhasil menyelamatkan diri. Tapi belum sempat dia membalik tubuh, didengarnya suara keras diseling dua kali jeritan ngeri. Dua orang pengeroyok dari Cap Jisat Sing tampak terlempar dua tombak tak bangun lagi, darah masih terus menyembur dari mulut mereka. Lihat Jip Kiam Hoat memang ilmu sakti warisan zaman kuno, kapan hadirin pernah melihat kehebatan ilmu pedang seperti itu, di saat mereka tersirap kaget dan melongot, sebelum menyadari apa yang telah terjadi sebuah lengking suara suitan keras mendadak berkumandang dari dalam perkampungan, menyusul sesosok bayangan orang laksana kilat meluncur datang, dalam sekejap sudah meluncur turun hingga di tengah arena. waktu Kiam Ping angkat kepala, dilihatnya pendatang adalah seorang lelaki tua, berambut, jenggot dan alis uban, perawakannya kekar tegap wajahnya merah kering, kedua matanya meremelek memancarkan sinar cemerlang. Menyusul terdengar bentakan-bentakan sekeras guntur dari dalam perkampungan, maka terjadilah hujan panah yang tidak terhitung banyaknya memberondong keluar secepat kilat. Kiling Sin Siengwi berada paling depan, meski dia memiliki ilmu kebal badan, badan tidak mempan senjata, namun di bawah hujan panah begini, karena dia menerjang terlalu bernafsu, maka tak berani dia biarkan anak panah mengenai tubuh, sambil putar kencang pentungnya dan menyurut mundur, mungkin terlalu gugup dia berkelit, tak urung dua panah menancap di pantatnya, untung kulit badannya tebal, dagingnya kokoh kuat lagi, rasanya juga hanya seperti digigit semut saja, anak panah mencelat jatuh di tanah. Namun hal ini sudah memancing amarahnya, ia membentak gusar, anak kura-kura, kalau berani ha'ayo keluar, main sembunyi lelaki gagah macam apa tapi pembedik-pembedik yang sembunyi di balik pintu apapun tidak berani keluar, biar pecah tenggorokannya, caci makinya. Tidak dihiraukan apa boleh buat terpaksa kilingsin seret pentungnya putar balik ke arna di sebelah luar. Begitu kilingsin mundur dari dalam pintu baru memburu keluar puluhan anak buah hemtingklong yang semuanya berseragam hitam, semua membawa busur dan panah, cepat sekali mereka memencar keempat penjuru, orang-orang Hang Lui Bun telah dikepung. Dengan sikap gagah dan congkak laki-laki tua bertubuh kekar itu bertolak pinggang, pandangannya tampak meremehkan jeng eknia, anak muda, kawinikah pet pikim liong, tunas muda yang baru angkat nama kiamting menarik muka, katanya dingin, sebagai kaum kroco tak bernama di kangong, malu aku menyebut gelar segala, kukirat cuan seorang yang cukup tenar, boleh aku tahu gelaranmu bagus, lohu adalah peksbisian ang, ki dewa alis putih, tanghong sutehamping lojin kabarnya kau memukul mampus cengsan biau hek, menusuk mati gehu cu, menggetar luka para hawe ihong tiang lo dari butong, perbawamu menggetar nyali tengling, hawe ehun cun cia pun kau jagal, betapa kejam dan culas perbuatanmu, kejahatanmu yang busuk telah tersiar luas di kangong, lohu ingin tanya kepadamu, ada permusuhan apa mereka dengan kau, berani kau turun tangan sekeji itu mau tidak mau kiamping melenggong, pikirnya, menurut Lokoko, jauh pada empat puluhan tahun yang lampau peksbisian ang sudah menggetarkan daerah perbatasan utara kungfunya tinggi, setaraf dengan hemping lojin suhengnya. Tapi sifatnya angkuh dalam menyelesaikan urusan selalu membawa adatnya sendiri, maka segala lapisan persilatan, jari bila berhadapan dengannya, namun selama hidupnya tak pernah dia melakukan kejahatan. Mengorek persoalan lama membakar dendam Lokkiamping, mendadak Lokkiamping terloroh-loroh, katanya, sepuluh tahun yang lalu, untuk merebut Wilong Pitkip dan Hiatloong Poglok, enam perguruan di Tai Pasan mengeroyok Chiang Kiam Kim Leong, tentang peristiwa ini yakin Tua N pernah mendengarnya juga. Tiga tahun yang lalu secara licik Ceng San Biau Hek menyergap Lui Ge Oke tentu hal ini juga sudah kau selidiki, ibundaku gugur lantaran pola orang-orang Beutong yang katanya welas asih dan berhati bajik ayahku mati di tangan IHW Ehun, apakah itu tidak patut kutuntut balas? Kini dikala Cai Hai keluar pintu, markas kosong pihak Ham Ping Tolong menyerbu dan menduduki KW IH dan merebut tanda kebesaran dan barang-barang berharga perguruan kita anak murid kami tak terhitung yang jadi korban betapa culas dan jahat perbuatan mereka Tolong Tuan memberikan keadilan kepada kami Pidato Kiam Ping yang berapi-api penuh tuduhan membuat Peksbi Sian Ang kehilangan muka dihadapan anak buah sendiri namun dasar wataknya angkuh dari malu dia menjadi gusar betapapun dia pantang dibikin malu di muka umum dengan mendengu segera dia mendebat semua itu perlu diselidiki kebenarannya tapi semua korban ini jelas adalah hasil perbuatanmu tangannya menuding mayat-mayat anak buah Ham Ping Kelong yang menggeletak di tanah berdiri alis Lok Yam Ping Jeng Ek Nia kawanan tikus kalau tidak dibunuh memangnya dibiarkan mengganas titik anak muda perbuatanmu memang kejam bukti di depan mata terpaksa Lohau memberi hajaran setimpal kepadamu dihajar terus terang aku tidak berani terima namun kalau tuan ada minat boleh kau tunjukkan beberapa jurus permainan kaki tanganmu biar Cai Hai nanti menilainya apakah kau patut dilayani bocah menyenangkan juga menghadapi kesombonganmu dalam usiamu yang masih muda begini memangnya berani kau melawan beberapa jurus pukulanku karena disebut bocah kiamting menjadi gusar jeng eknya kalau tidak percaya boleh silahkan mencobanya baik lo ingin menimbang berapa si kemampuanmu lalu melangkah maju tiga tindak seraya mengkonsentrasikan diri siap menyambut serangan ditunggu sesaat lamanya dilihatnya kiamting berdiri santai tidak bergerak memandangnya dengan senyum di kulu malah segera dia menantang bocah hayolah serang lo kiamting tersenyum ujarnya cahihai selamanya tidak pernah turun tangan lebih dulu karuan berkobar amarahnya seketika alis putihnya bergetar rambut pun menegak sambil mengeram besar kedua tangan menggunakan setengah tenaga menekan dan menggentak keluar berbareng mulut membentak lihat serangan jangan kira kedua tangan itu hanya menekan perlahan namun damparan angin dingin yang keluar ternyata dari lamban semakin kencang sambung menyambung seperti damparan gelombang samudera menerjang ke arah lokyamping sebelum tenaga pukulan tiba hawa dingin sudah merangsang badan lokyamping tahu betapa hebat hamping chiang tidak ada orang yang bisa ditolong bila terkena pukulan dingin lekas diakerahkan kim kcng potho aisin kang tiga kaki sekitar tubuhnya dibungkus tabir hawa yang kokoh tak tertembus oleh apapun di samping itu diakerahkan tenaga di kedua lengan sekali sendai dengan lima bagian tenaga dia pun menepuk sekali pertemuan dua kekuatan menimbulkan pergolakan hawa sehingga beberaga tombak sekitar gelanggang seperti diserang angin les yunes setelah ledakan keras merda tampak pek disinang tertolak mundur setapak sementara lokyam ting hanya menyurut setengah tindak karuan pek disianang kaget dan melengak di akhirah lawan mudanya ini barusan sudah kerahkan seluruh kekuatannya dirinya rugi karena memandang enteng lawan lekas dia menggerakkan kedua tangan pelan-pelan kedua lengan terkembang lalu menggaris bundar ke tengah sambil membentak sambut sekali lagi serangan lohu sekarang diakerahkan delapan bagian tenaganya sudah tentu kekuatan pukulannya jauh lebih-lebih hebat lagi melihat betapa dasyat pukulan lawan kiam ting menduga pukulan pertama tadi lawan belum mengerahkan seluruh tenaganya ia menggeser ke kanan terus sambut pukulan lawan dengan dorongan sekali pukulan juga kali ini kerugian yang dialami pek disinang lebih besar lagi di waktu pukulannya hampir mengenai lawan lokyam ting mendadak menggeser ke samping sehingga sebagian besar tenaganya menyambar lewat maka begitu kiam ping balas memukul kontan dia tergetar mundur lima langkah karuan bukan kepalang amarah di siang kedua matanya melotot merah tanpa bicara dia maju mendesak dengan serangan cepat dan gencar dia merabu lawannya tampak bayangan telapak tangannya sedasyat guntur seperti S.A.M.B.R.A.N. kilat lekas kiam ting himpun seluruh semangat dan kekuatannya mengembangkan linghai P.O.H.A. pula dia bergerak selincah kupu-kupu menari diantara S.A.M.B.R.A.N. telapak tangan lawan bila ada peluang balas merangsak tak mau kalah perbawa keduanya menggunakan serangan kilat maka pertempuran ini membuka lembaran sejarah yang belum pernah terjadi dalam dunia perselatan begitu hebat tenaga pukulan mereka sehingga hawa udara betul-betul bergolak semakin keras suara dentuman demi dentuman menggelegar getarannya cukup menggoncangkan bumi dan merontokkan daun-daun pohon telinga orang pun seperti peka jantung siapa takkan tegang hadirin mundur semakin jauh karena dilanda angin ribut siapa tidak mau terluka oleh S.A.M.B.R.A.N. batu pasir harus mundur dan siaga pepohonan dalam jarak tiga tombak mulai tumbang penonton mundur lebih jauh lagi betapa dasyat pertempuran ini dapat dibayangkan seratus jurus telah tercapai kedua jago yang berlaga di tengah arna sudah mulai berkeringat napas juga sudah tersengal namun tiada yang mau mengalah sepihak harus mempertahankan gengsi dan kebesaran nama puluhan tahun yang digalinya sejak muda pihak lain harus merebut balik markas pusat yang baru didirikan maka kedua pihak sudah kerahkan seluruh ilmu yang pernah dipelajarinya lambat laun gerak gerik mereka dari cepat semakin lamban dan berat akhirnya mereka seperti sedang latihan sendiri-sendiri setiap jurus setiap gerakan seperti diperhitungkan dengan cermat begitu saling tubruk segebrak keduanya lantas mencelat berpencar cukup lama kemudian baru mengadu satu jurus pula kelihatannya seperti sedang saling jajau kufu dan mengukur kepandayan padahal petempuran babak terakhir ini sudah akan menentukan menang kalah tapi juga menentukan mati atau hidup jangan kira gerakan mereka lambat dan setiap jurus permainan seperti tak acuh padahal gerakan itu merupakan jurus-jurus ilmu silat sakti yang amat dalam dan tinggi sudah tentu mengandung tenaga dasyat yang mampu membunuh musuhnya sedikit lin resikonya besar kalau tidak terluka parah jiwa akan melayang seketika menyesal juga sudah kaset tampak pet disian ang seperti teringat sejurus ilmu simpanannya yang lihai segera dia mendesak maju dua langkah telapak tangan kiri yang keluar mendadak ditarik mundur kaki kanan mundur berputar setengah langkah deizah tubuhnya berkelebat itulah telapak tangan kanan secara areh menakjubkan menepuk perlahan dari samping secara miring terima kasih